Assalamualaikum, salam sehat teman kali ini saya akan memenuhi permintaan membuat led blinking dengan satu transistor permintaannya yaitu speednya bisa diatur transistor yang saya gunakan BC548 bisa menggunakan BC547 atau 9014 apa saja yang penting NPN disini saya menggunakan potensiometer 5K bisa berapa saja, mungkin bisa 50kg nanti saya coba dan satu buah resistor pengaman besarnya tergantung dari led dan besar sumber tegangan input kapasitor yang saya gunakan disini 470u50V agar dapat digunakan pada tegangan input 24V transistor yang saya coba BC548 karena ini mengandalkan ketidakstabilan transistor jadi kaki basis tidak diperlukan saya potong saja sering saya katakan dalam membuat sistem ini kadang pada tegangan 12V tidak bisa berkedip tapi kalau mau yakin berkedip pada tegangan input 13V jika kalian menggunakan tegangan 24V pasti bisa oke ini emitter, ini kolektor pertama saya solder emitter ke pin tengah potensiometer agar ada pegangan saya solder disini saja lalu positif elko saya solder di pin tengah dan paling kiri potensiometer jadi penyolderan ini agar ada pegangan saja karena masih coba-coba perhatikan emitter ke pin tengah dan gabung dengan paling kiri dan elko positif ini negatif elko lalu saya tambah resistor 860 ohm kemudian saya pasang led yang kaki pendek merupakan katoda led atau negatif led ini negatif, ini positif jadi yang negatif ke negatif kapasitor seperti ini positif led ke kolektor selamat menikmati negatif led ke negatif elko dan saya beri resistor pengaman pembatas arus nilainya 860 ohm nanti akan saya terangkan dan ujung resistor ini merupakan titik negatif input setelah saya coba resistor ini tidak perlu jadi saya lepas saja oke saya coba ini negatif dan ini positif selamat menikmati selamat menikmati karena nyalanya hanya sekejap sebetulnya tanpa resistor ke ground juga tidak masalah oke saya coba tanpa resistor saya langsung kemudian akan saya coba ganti led ini dengan HP L1W selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi besar kapasitor dan potensiometer dapat kalian rubah-rubah agar berubah speednya lalu akan saya terangkan sedikit oke akan saya terangkan dalam bentuk sebenarnya saja dan saya namakan rangkaian ini blink 12-24V maksudnya dapat menggunakan tegangan input 12V sampai 24V ini potensiometer pin ini dan yang ini digabung dan pin ini merupakan titik tegangan input positif potensiometer yang digunakan sebaiknya antara 10K sampai 100K ohm kemudian elko nya tegangan elko nya kalian cari yang sedikit lebih besar misal tegangannya ini 50V agar dapat digunakan pada tegangan 24V sebaiknya kapasitor yang digunakan nilainya antara 470uF sampai 2200uF ini pin negatif elko dan ini pin positif elko lalu transistor harus NPN tipe apa saja bisa disini saya menggunakan BC548 dan pin basis tidak digunakan ini pin emitter dan ini pin kolektor ini anoda led dan ini katoda led dan ini titik tegangan negatif input atau ground karena nyala led hanya sekejap jadi bisa kalian menggunakan led apa saja dan perhatikan perhitungan besar R nya sebagai pengaman oke mudah bukan oke bro salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati